Sebagai persiapan proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah Pilkada 2020, Komisi Pemilihan Umum KPU Bantul telah membuka pendaftaran calon wanitia pemilihan kecamatan atau PPK. Dalam waktu sepekan, tercatat ada sebanyak 387 orang pendaftar dari 17 kecamatan mendaftarkan diri ke KPU Bantul. Jumlah tersebut sudah cukup dan memenuhi syarat untuk menuju tahapan seleksi administratif, karena syarat minimal pendaftaran masing-masing kecamatan adalah 10 orang dengan keterwakilan perempuan sebanyak 30%. Salah seorang pendaftar PPK mengaku baru kali ini mengikuti proses seleksi sebagai anggota PPK karena ingin mendapatkan pengalaman baru sebagai petugas pelaksanaan pemilu di lapangan. Sementara itu, para calon PPK ini akan segera memasuki proses tahapan seleksi yakni seleksi administrasi, seleksi tertulis, dan wawancara. KPU Bantul juga akan membuka tanggapan dari masyarakat terkait nama-nama calon PPK agar para kandidat yang nantinya terpilih benar-benar merupakan figur yang berintegritas, profesional, dan independen. Kalau dilihat dari jumlah pendaftar yang sudah masuk sampai dengan siang hari ini, sudah ada 323 pendaftar dari jumlah samatan. Kita pastikan bahwa di jumlah samatan ini sudah lebih dari 10 pendaftar. Kemudian juga apresiasi kami juga kami sampaikan secara khusus kepada anak-anak muda yang juga kalau dilihat dari para pendaftar itu cukup mendominasi. Setelah lolos seleksi, 85 orang PPK akan dilantik pada tanggal 29 Februari 2020 dan memiliki masa kerja selama 9 bulan untuk mempersiapkan proses pelaksanaan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul. Dari Bantul, Trisna Purwoko, Ainews melaporkan.